Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini saya akan mau review Sepertinya mode yang baru ya Ini mode jadul atau mode jaman dulu Atau bus jaman dulu ya Dari pak Farid Madewan Nah untuk mode nya ini mungkin versi yang kedua mungkin Karena untuk lampunya itu ada perbedaan Nanti untuk perbedaannya seperti apa Langsung saja ya kita review Dan ngomong-ngomong ini gambarnya saya dapatkan dari channel youtube nya Pak Farid ya Yang ada di youtube komunitasnya Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat gambarnya secara langsung Bisa langsung kunjungi dari channel nya Pak Farid ya Oke teman-teman sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini sudah ada ininya ya Sudah ada bus nya Dan disini gak terlalu banyak perubahan ya Karena untuk model nya ini model jadul atau zaman dulu Dan untuk bagian velg disini menggunakan velg dari sasis nya sendiri ya Ini velg Hino Hino RK8 kayaknya Dan untuk bagian kaca Di bagian kaca bawah disini standar Yang kaca atas disini menggunakan kaca geser Untuk pintunya disini menggunakan pintu lipat Seperti pintu angkot biasanya Itu menggunakan seperti ini Terus untuk wiper nya disini masih menggunakan wiper tegak ya Wiper yang ada di bagian atas Nah disini ada spian juga Terus bagian lampu belakang disini menggunakan lampu seperti ini ya Ini lampunya berbentuk kotak Kalau kemarin kan agak kotaknya itu soft gitu ya Ada semacam lekukannya gitu Kalau ini asli kotak Dan untuk kaca belakang kayaknya masih sama ya kayaknya Dan untuk seat nya juga masih sama Terus untuk perlampu lampuan disini juga masih sama seperti versi sebelumnya Dan untuk pilar B nya juga masih sama Nggak ada perubahan Terus apa lagi ya Untuk lekukkan bodi nya ini masih sama ya berbentuk kotak Dan untuk bagian apa nya ya Bampernya mungkin Bampernya juga masih sama Tetapi untuk di Bampernya ini nggak ada kayak lampu mundur ya Kalau di versi sebelumnya kan ada lampu mundur yang berbentuk lingkaran tuh Di bagian atas kenal pot Nah disini nggak ada ya Terus untuk di interiornya kayaknya ini ada semacam lampu lagi Ini gambar yang kedua ya Nah disini kayaknya masih ada lampunya Tapi nggak begitu kelihatan ya Terus kita cek untuk gambar yang kedua Nah untuk gambar yang kedua disini keren ya Untuk bagian depannya disini Ini kalau dikasih kayak Ini Pemisah kaca ini Kalau kaca depannya yang dibagi dua Itu kayak bus sumber ya Atau suking rahayu atau sumber kencono Untuk zaman dulu Dan untuk bagian lampunya disini Seperti model banteng ya Kayak zaman dulu Dan untuk bentuknya disini berbentuk kotak Untuk grillnya juga berbeda Karena grill yang lama itu kayaknya polosan gitu ya Nah ini baru Dan untuk bagian dashboard Ini juga masih sama seperti versi yang awal Terus apa lagi ya Mungkin untuk bumper ya Untuk bumpernya kayaknya ada perubahan sedikit mungkin Karena grill mesinnya kan berubah ya ini Terus apa lagi ya Owepernya juga masih sama Terus lampu-lampu kota atau lampu malam ini masih sama Dan disini gak ada lampu bagasi Jadi bos zaman dulu itu mungkin gak ada bagasinya kayaknya Terus apa lagi ya Taknya udah sih Karena yang ada itu hanya dua gambar Jadi ya kita review singkat saja ya Dan untuk info modnya mungkin seputar rilisnya dan statusnya itu saya belum tahu ya Karena belum ada informasi lebih lanjut Karena kita sekarang itu cuma review untuk bagian body saja Jadi untuk informasi rilis atau informasi status mod itu Nanti bisa langsung dilihat di channel youtube-nya pak Farid ya Atau bisa lihat di channel saya nanti saya bagikan informasi gitu Sebagai penyalur informasi Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya selamatkan Dan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf Akhir kata saya beri siap dengan channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Buzit Mani Sampai jumpa di video selanjutnya